Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat ya Sudah Sedikit Sedikit menyambung dari Pak Yanni Tadi Barbarusan Emang putus? Udah juga Karena yang di alami Pak Yanni sendiri Mungkin gak jauh beda dengan yang saya alami di awal-awal Nah Saya usaha Ada beberapa bidang Tapi yang dari awal saya gelutik itu Masih usaha rajin sampai sekarang Karena apa? Namanya paya itu sejenis kerupu Jadi memang terkesan bukan Kalau Mbak Yanni tadi kue-kue itu kan Memang terkesan lux Wah gitu Sihnya juga banyak Nah kalau paya itu kan semacam kerupu Sebagai pelatian Sebagai penanaman dan itu aja Dan harganya pun murah Tapi dari situ Seperti yang tadi Mbak Yanni bilang Kita harus berani dulu Jadi memang teman-teman Dan yang saya alami dulu itu Saya gak berani Terutama dalam hal Mengangkat karyawan Dulu Saya apa-apa sendiri Jadi ketika saya Masih kerja Di sebuah perusahaan juga Berangkat pagi Pulang petang Istilahnya jenak Jam 9 malam Sampai jam 1 pagi Jam 2 pagi Saya masih korek-korek sendiri Hasilnya saya Sama juga Tadi sama Bu Yanni Bu Yanni Bu Yanni Waktunya kerja Mantuk Dan sebagainya Dan akhirnya Saya cuma berpikir gini Ini saya digaji penuh Sama perusahaan Tapi yang saya berikan Tidak maksimal Artinya saya Ada sesuatu yang mungkin Kurang halal disitu Kurang berkah Akhirnya saya memutuskan Resaing juga Seperti Bu Yanni Dari situ Saya cuma berpikir gini Serasa takut Yang tidak kita lawan Maka disitulah Batas pertumbuhan kita Jadi ketika kita Takut untuk Mengangkat karyawan Takut untuk Mengajari karyawan Takut karyawan Buka sendiri Takut ada pesaing baru Yang dari Keluar dari intern Maka ya Usaha kita Tidak akan bertumbang Usaha kita Hanya sampai disitu saja Sekali lagi Saya takut yang tidak kita lawan Itulah batas pertumbuhan Kita akan pernah maju Dan Untuk produk saya sendiri Akhirnya Karena konsep bisnis Konsep bisnis itu Sebenarnya kita tidak boleh Fanatik sama produk Mungkin Salah satu produk kita Sekarang ini Seperti saya Paya Satu mungkin teman saya Bolon Dan teman-teman yang lain Apa Iya Itu produk itu Memang senjata kita Untuk berperan Namun kita jangan Fanatik dengan satu saja Karena namanya produk itu Ada umurnya Ketika awan Perintis begini Naik-naik Ketika sampai disini Maka dia akan Nanda babutnya turun Jadi ketika teman-teman Mungkin produknya Sudah ada yang mulai naik Silahkan mulai memikirkan Ide-ide bisnis yang lain Karena sesungguhnya Karena sesungguhnya Bebisnis itu Usahanya gak cuma satu Tapi bisa banyak ya Pak Itu saja Sekian dari saya Salam oleh Buat tangan Sebetulnya sama Saya pun sampai sekarang Enggak berani Engkat karyawan Kenapa? Berat Karena beratnya Lebih besar Lebih besar Daripada saya Enggak umat saya Engkat karyawan itu Paling berat Dan saya selalu Pilih segmen itu Yang Antara menengah ke bawah Sampai menengah ke atas Saya gak pernah pilih Segmen pasar Yang menengah ke pinggir Selesai tipe Tergak-gak Nah itu hanya Istilahnya Gojekannya saya Saya selalu Masih berikan kesempatan Sampai Nah di proses Sampai Setapis-tapis Moga siapa yang masih